Intro Masih bersama kami di Halo Presisi Aibda Sukmawadi, Bapinkam Tipmas, Polsek Adonara Timur, Polres Flores Timur meredam pertempuran antar suku dengan mengajarkan ilmu pertanian Selain berhasil menciptakan kerukunan, pihak yang bertikai juga dapat meraksanakan hasil panen bersama Aibda Sukmawadi, Bapinkam Tipmas, Polsek Adonara Timur, Polres Flores Timur, Polda Nusa Tenggara Timur namanya begitu populer bagi masyarakat petani di sana Warga yang tadinya saling serang antar kampung dan mengakibatkan timbulnya korban akhirnya dapat disatukan dengan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Aibda Sukmawadi mengajak kedua kelompok warga yang bertikai untuk mengembangkan pertanian cara tersebut efektif untuk meredam perang antar kampung Aibda Sukmawadi mengedukasi warga dengan menanam tanaman cepat panen Kegiatan pertanian ini dapat dijadikan dengan efektif karena Aibda Sukmawadi mempunyai hobi bertani dan menularkan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat Jadi bawang merah ini yang kita tanam sejumlah 300 kg ini kita datangkan dari kabupaten bertangga di Biman Saya memfasilitasi bawang tersuku Selanjutnya Aibda Sukmawadi membentuk tujuh kelompok tani binaan Lima di antara kelompok tersebut dahulu sering perang antar suku Tetapi akhirnya mereka bersatu dan saling berdiskusi tentang ilmu pertanian dan perdamaian pun tercipta sehingga program Kamtip Mas dapat berjalan dengan baik Dengan semakin banyak petani yang ingin belajar pertanian akan berdampak pada ketahanan pangan serta meningkatkan ekonomi masyarakat Berbagai tanaman dengan waktu panen yang pendek ditanam di wilayah Adonara Timur, Flores Timur di antaranya cabai, kol, bawang, kacang-kacangan, dan lain sebagainya Dengan strategi komunikasi yang tepat akhirnya wilayah yang tadinya berkonflik antar suku aman dan bersatu kembali Bahkan berbagai suku tersebut dapat duduk bersama dalam peningkatan perekonomian warga melalui pengembangan ilmu pertanian Polresta Pangkal Pinang mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan pengamankan tersangka yang berperan sebagai kurir Barang bukti narkotika jenis sabu yang akan digunakan pada tahun baru dengan berat 4 kg senilai 4,8 miliar rupiah berhasil diamankan Penangkapan tersangka yaitu EPI berawal saat Tim Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dari hasil pengembangan perkara yang ditangani Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang disinyalir adanya kurir yang membawa narkoba asal Aceh yang akan menuju Pangkal Pinang Tim Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang bekerja sama dengan Tim Tindak Beacukai Pangkal Pinang bekerja cepat untuk menindaklanjuti informasi tersebut Setelah dipastikan bahwa tersangka berada di pelabuhan Tim gabungan langsung berangkat menuju pelabuhan Tanjung Kalian Mentop Kabupaten Bangka Barat untuk menunggu kedatangan kapal dan tersangka Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku hanya berperan sebagai kurir yang telah dua kali mengambil narkotika jenis sabu dari Aceh ke Pangkal Pinang Upaya yang didapat tersangka dari pengambilan sabu yang pertama adalah sebesar 15 juta rupiah Sedangkan yang kedua, tersangka dijanjikan dengan upaya sebesar 80 juta rupiah Polresta dan Beacukai Pangkal Pinang telah mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu yang akan digunakan pada saat pergantian tahun dengan berat 4 kilogram, senilai 4,8 miliar rupiah Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Gatot Yulianto mengatakan bahwa pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu kali ini merupakan yang terbesar Polresta Pangkal Pinang akan terus mengembangkan kasus peredaran narkoba untuk dapat menemukan jaringan yang lebih besar Mudah-mudahan dari hasil penyidikan ini bisa membuka jaringan-jaringan yang lebih besar sehingga kita bisa menangkap yang lebih besar karena kita tidak berhenti sampai disini saja kita akan kembangkan ini lagi karena perlu rekan-rekan media ketahui ini adalah merupakan hasil tangkapan yang terbesar ya, rekan-rekan media mungkin pernah ingat waktu awal tahun kita telah mengungkap sebanyak sabu-sabu sebanyak 1,5 kilogram nah ini akhir tahun menjadi 4 kilogram nah ini suatu prestasi ya, suatu prestasi mudah-mudahan harapannya kita tahun 2024 bisa mengungkannya lebih besar lagi kira-kira seperti itu ya tapi tentunya kita tidak berhenti disini kita akan mengembangkan terus hasil penyidikan dan kepelah atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup Tim Humas Polresta Pangkal Pinang melaporkan untuk Porti TV Tetaplah bersama kami Halo Presisi akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!